bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh afan saya baru balas pertanyaan antum disebabkan karena kemarin saya lagi kurang sehat kemarin tentang karena kenapa karena tak kalah disukun menjadi takun atau ke dalam fi'l amr kun yang mana kita tahu itu keapabila tas serifnya itu dari fi'l ma di fi'l motor itu karena yakunuh kun atau lam takun kenapa tidak ditulis wawnya nah untuk menjawab pertanyaan ini dibutuhkan kawaidul iqlal yaitu ilmu tentang ilmu mengetahui asal usul suatu kata karena kata itu punya asal nah seperti ini kana ini kana ini bukan kata aslinya disebabkan apa kita tidak tahu timbangan kana yakunuh apakah fa'ala yaf'alu atau fa'ala yaf'ulu kan kita tidak tahu nah jadi kana ini bukan asal dari suatu kata nah sekarang kita ingin tahu apa asal dari kata kana asal kana adalah kawana asalnya kana adalah kawana ala wasnin fa'ala dengan timbangan fa'ala pasti antum tidak bingung dari mana antum tahu asalnya adalah kawana nah dilihat kita bisa mengetahui kana itu asalnya adalah kawana itu dilihat dari fi'l mutariknya tadkala antum lihat fi'l mutariknya lihat yakunuh ini ada waw dari mana asal waw ini nah inilah asalnya aslinya nah sehingga dalam fi'l mutariknya yaitu kawana jadi kalau kita tasrif ini kawana kita lihat kita lihat kawana kawana yakwanuh kawana yakwanuh yakwanuh nah sehingga sehingga fi'l timbangan dari yakunuh adalah yakunuh yakunuh nah inilah aslinya yaitu yakunuh yakunuh nah ini belum sempurna nah sekarang kita lihat lagi kemudian yang kuida ilal yakwanuh yakwanuh ini idha teherrakatil waw wawnya berharukat sedangkan huruf sebelumnya sukun nah waw ini huruf idlat huruf idlat itu artinya huruf yang tidak mampu menerima harukat nah karena dia tidak mampu menerima harukat dan huruf sebelumnya dia berharukat maka dipindahkan nah dipindahkan harukatnya ke huruf sebelumnya yang sukun dan huruf yang sebelumnya yang sukunnya dipindahkan ke kau maka menjadilah menjadilah yakau yakunu nah yakunu nah karena waw ini senantiasa berpasangan dengan lomma maka untuk menyesuaikan maka dibacalah yaku yakunu nah inilah yang nampak sekarang jadi asalnya ini dari yakuanuh nah sedangkan kawana kenapa bisa jadi kana idha taharrakatil waw wamfitahima qablaha wawnya berharukat dan huruf sebelumnya fatha kita tahu waw itu tidak mudah menerima harukat sehingga untuk menyesuaikan huruf sebelumnya dan huruf sebelumnya adalah adalah fatha ma'am maka wakulibatil waw alifan dirubahlah waw menjadi alif menjadilah kakana nah inilah asal usul kakana nah paham ya jadi kita ketahui dulu ini setelah itu barulah kita pindah ini kun kenapa bisa jadi kun atau takun intinya sama saja nah kun ini ini adalah fi'il amar mustaqun min mudari'i dia turunan dari fi'il mudari'i yaitu yaku yakunuh nah turunan dari fi'il mudari'i jadi caranya adalah khudifatil ya'u khudifatil harful mudari'ah huruf mudari'inya dihapus dihilangkan dan huruf terakhirnya di sukun maka menjadilah kun kun nah disabakkan karena iltiqa'us sakinain bertemunya dua huruf sukun fahuzifatil waw maka waw ini dihapus dihilangkan kenapa waw-nya dihapus karena dia huruf illat dan ini huruf hidup dan ini lebih kuat daripada ini maka berubahlah menjadi kun nah itulah asal-usul sehingga dikun sehingga kalau dia dalam dalam fi'il nahi seperti la ta kun nah jadi i'lal-nya sama saja dengan i'lal-nya sama saja dengan fi'il ahmar ini cuma kalau dia fi'il nahi itu mudori'nya masih ada huruf mudori'nya masih ada atau tatkala kita jazam menjadi lam maka tetap lam lam ta kun nah seperti itu